oke kalau emang anginyo 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 ya kan harusnya enggak usah banyak ngoceh bla 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 dateng tangkep kan gua bilang waktu itu ya kita ngikutin hukum positif di negara ini ada yang namanya hukum makanya kita lapor ke polisi gitu kayak kita lapor polisi kalau nih curut satu bilangnya begitu pasti dia kagak ngerti yang namanya hukum ya kan apelagi sekarang kasusnya udah naik penyidikan hahaha kasusnya naik penyidikan jangan jangan asal bunyi bahaya sih ya dikit lagi mau pakai baju supri ini tinggal nilp ini polisi lagi-lagi nyiapin ukurannya hahaha lagi diukurin terus bilangnya apa lagi nih wah namanya cari uang kalau gembar gembur 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 sana sini itu namanya cari uang buat engagement lah adek saya emang nggak usah kayak begitu usahanya banyak hahaha usahanya banyak engagement sosial media menghitungnya receh hitungannya receh ini lagi nyiapin restoran ya kan terus adek parfum lu kagak tahu kan dia punya PT hahaha dia punya usaha kalau mau nyari engagement pakai sosial media ya sama kerecehan bang tapi emang bener sosial media itu bisa tempat kita nyari duit bener saya kalau dibilang kenapa gembar-gembornya di sosial media lakan hari gini mah apa-apa sosial media bang hehehe lalu aja nyari duit di sosial media kan joget-joget hahaha hehehe mending joget lu pinter kagak kagak cakep bener juga kagak juga hehehe kalau punya nih kalau orang ada bakat nih dia salah satu orang yang bakatnya sebaiknya dipendam hahaha 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 ini gua memasang muka nih gue masang muka gua kagak pakai pakai topeng-topeng nggak nggak nih makan gua kagak ngagi ngapa-ngapain gua cuma ngerespon respon gua juga kagak gimana-gimana ya kan Hai nih apa lagi nih lanjutannya nih coba kita dengar kan ya kan itu namanya cari uang buat engagement nah ini satu nih video nih udah satu tuh gua komen ya satu satu udah lu pada rekam belum rekam dulu jangan kagak ayo rekam dulu udah direkam belum nah berikutnya ada lagi nih berikutnya ada lagi ya ada tiga video yang mau gua yang mau gua berespon ya ada tiga video nih kemarin pas nonton dia di kamera wartawan sumpah bulu kali sakit mataku hahaha jangan dilihatin perih kalau ngeliat dia mas siapin ini tetes mata takutnya mata lu pada iritasi kita lihat video berikutnya apa ya aduh oke kelompat bentar ya bentar ya kita lihat dulu nih ada lagi nih ada lagi nih bentar videonya ada tiga yang mau gua bunyi-bunyiin saudara Niki malu saja ada-ada buku demennya Hani saudara Niki saja jijik ya sama kan saudara mau gimana ya bukak hahaha bukan kata gini sih cuma aduh bukan bukan jijik saya mah ngenes ngenes nih bocah kasihan ini masih kecil ya kalau dibilang udah dewasa-mode dewasa cuma kan pengalaman dia belum banyak ya gua gua kegurusan bapaknya biarin dulu bapaknya mentar lagi kita kita goyangin dari bapaknya ya biasa yang sudah merasa kaya bisa menghidupi loli fredel di sini luar lagi aja lu dari kekayaan luar lagi harta semuanya ini jangan diukur dari situ semua gampang dimanipulasi orang-orang jadi memikirin opini nya semua rumah rumah dia aja di belakang rumah saya nyeberang rel dulu itu jadi ini so kaya ya tetap terus tuin fadil sama koli jadi dunia nya so kaya iya jangan mengukur apa dengan kekayaan nanti kekayaan itu bisa memanipulasi yah elo ngomong manipulasi bang bang yang lucu nih ngomong manipulasi nih udah belajar psikologi belum? kalau situ udah belajar psikologi manipulasi apa? yang manipulasi ntar siapa jadinya yang manipulator siapa? yang pasti kaya nya emang orang kalau udah belajar psikologi enggak sih yang manipulator bukan adik saya ya kan belajar psikologi dulu pak bang sebelum ngoce-ngoce depan wartawan biar kagak keliatan dodol itu kan keliatan dodol sosok ngomong manipulasi-manipulasi pekara duit eh manipulasi bukan cuma pekara duit pekara lu sosokan ngebikin orang nyaman aja itu udah manipulasi dodol ah gue bawa nih saya tubah bakan gue jajanin dodol disitu mekerak telor biar pinteran dikit manipulasi itu bukan pekara duit bukan sales itu pekara bikin orang nyaman lu bikin dia ketergantungan ya habis itu lu bikin dia kagak bisa lepas dari lu nah itu yang namanya manipulasi itu tindakan manipulatif tindakannya ya sifatnya manipulasi pelakunya manipulator nanti kita lihat siapa yang dibilang manipulator situ udah belajar psikologi belum kalau belum gak usah bunyi kok tepoknya datu ketepok ya terus ngomong bla 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 kayak 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 rumahnya dia ngelewatin rel dulu di belakang rumah saya ya Allah lu bangun rumah berapa ya harganya lu aduh tuh rumah rumah adik gua harganya berapa ya gua aja males ya rumahnya aduh lu belum pernah ke rumah adik gua ada kolom renang ya kan di bawah parkirannya muat tuh barang 4 mobil lu cumplungin disitu ya di atas ada kolom renang di tiap ruangan pakai AC separkir-parkiran itu dipasangin AC bang aduh lah rumah lu AC nya dimana cuma di kamar doang buat tidur aduh ya Allah ya Robby rumahnya dia di belakang rumah saya mesti nyebrang rel dulu aduh ba 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 babayaro babayaro awas bang dia kan pernah masuk menjara gak takut bang gak ada takut-takutnya karena takut-takutnya gua gua malah takut sama diri gua sendiri gua malah takut sama diri gua sendiri apa yang bisa gua lakuin gawat nih gitu jangan dah gua malah takut selama masih manusia masih ada nafasnya masih makan nasi belum makan papu ya lah kagak ada segen-segennya gua kecuali tuh orang adabnya luar biasa ilmunya tinggi biar kata ilmunya tinggi adabnya kagak ada juga gua kagak ada segen-segennya gua gulung insyaallah aduh ya Allah ya Robi ada lagi si paling iye si paling iye kan rumahnya Niki suka kebanjiran ya emang bener rumahnya suka kebanjiran emang itu kan daerah situ daerah cukup rawan banjir sebenernya kalau jangan gede cuma kan itu daerah elit tetep ya Rompondo Kindah aja kadang-kadang juga kebanjiran daerah Kemang tenggelam mau ngomong apa lu daerah Kemang aja kebanjiran bu Kemang kurang elit apa aduh oke tadi ada dua video gua janji tiga video ya tadi ya gua janji tiga video mau gua gue react ya gua react ya enggak iya sesuatu ngatain rumahnya kebanjiran ya elah lu Kemang aja yang segitu elitnya banjir aduh segala banjir diomongin orang sama banjir diantisipasi kita kerok tuh aduh bener semakin banyak ngomong semakin kelihatan dodol makanya keluarga gua kagak banyak-banyak ngomong depan kamera ngomong seperlunya gitu aja makin banyak lu ngomong makin banyak salah nanti orang cari faktanya begitu ketemu kebalikannya lu diketawain diketawain lu ya Allah ya Rabbi istighfar udah tuh apa banyak-banyak istighfar banyak-banyak istighfar udah tua jangan banyak ngoceh jangan banyak ngoceh apalagi depan wartawan digoreng lu lagu aja kemarin gua ketemu wartawan gua bilang gua gak mau banyak-banyak ngomong bang takut gua ntar jadi tahu maksudnya jadi tahu gimana bang gua kagak mau digoreng ya jokse bapak-bapak kagak mau gua jadi tahu ntar gua digoreng kagak enak kalau udah kena goreng makin banyak gua ngomong ntar gua jadi tahu bang tahu apa ya bang tahu isi bukan ntar gua digoreng masalahnya kalau gua salah-salah dikit ntar lu makan nah ini kan dia mau bukannya bukannya gimana gimana nih bapak-bapak makin tua bukan makin bijaksana makin bijaksono bijaknya kesono kagak tahu dimana begini orang mau bijaksana kalau kagak bijaksini deh kalau disana kagak bijak disini deh bijaksini dia mah kagak bijaksono kagak tahu dimana jundrungannya itu aduh ya Allah ya ada belum ditawet belum ditawet nih akun lu sering gua repost ya bro thank you ya sering gua repost lumayan gua dapet dapet tambahan buat gua nge-react belum ditawet mana nih suara lu bloditoed coba nongol nyaut eh nyaut biar gua pin bloditoed bang mana biar gua pin bang bloditoed saya sering repost tuh bang videonya bang video abang mantep enak motongnya saya gampang jadinya buat ngerimen-rimen bijaksitu boleh kagak boleh bijaksitu bijaknya kalau deket setu bijak setu jadinya baru-baru terkenal nih kan nongol nih tuh orangnya nih bulan-bulan ditawet nih wah lu bang terkenal bang nih tuh gua pinah oh bang lu ditawet mantep bang potongan-potongan video lu lu motongnya sesuai konteks gua suka jangan dipotong asal-asalan karena kalau lu motong video gak sesuai konteksnya nanti lu kena tuntut nih kan begitu mantep nih bang lu ditawet teruskan karyamu ya satu lagi nih ada satu video lagi nih belum kelar nih belum gua react nih satu video lagi nih ada nih satu lagi nih saya bilang kodam saya mau kuat kodam jahe bukan macam-macam kodam ya habis ini gua digeplakin sama bapak-bapak ini getepak-getepok yang lapapan lu bawa-bawa gua kagak ada urusannya kenapa jadi kodam jahe lu bawa-bawa kodam garam jahe kodam garam jahe Allah Allah astagfirullah gua dikasih topi bekumis makasih topinya cakep gua beliat topi kayak gitu yang beneran ih ih kodamnya apa bang kodam garam jahe kodam garam jahe kita apa ntar sepas saya ngerilis single saya yang paling baru kita mintain grid kita ngobrol-ngobrol kita ketawa-ketawa ya kodam garam jahe kodam garam jahe kodam garam jahe orang lagi pada nanya kodamnya apa bang kodam garam jahe beneran ada gua udah gak mekih suai gimana cara settingnya ada ada cari tau dengan jarimu browsing 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 kodam garam merah bener kodam garam signature semuanya kita sebut aduh nah saya ngasuk dulu nih buat saya nge-react video terakhir hari ini, kan saya berjanjinya tiga tadi tadi ada dua tuh saya re-act ya satu satu lagi ada satu lagi, sabar bentar saya ini dulu nih ngadum dulu well biar enak well bentar ya saya nyalain ini dulu nih kipas angin biar adem kalau sambil gue nungguin gue nyalain kipas angin lo nontonin dulu tuh si demplon bang video ke satu telat lihat live abangnya nih ya itu mah salah dirimu bukan salah diriku satu lagi bang cepetan gue mau masakan makin-makin gak gue kerjain nah gue lama-lamain lo ada satu video lagi nih bahasa apa ya bang kerja dimane saya kagak kerja saya ternak tuyul yang ini nih nih yang ini nih videonya emang ane dia kok udah hilang ah aduh-aduh nih yang ini nih videonya nih video yang ini nih yang mau saya respon iya bang aku tungguin sambil berak sambil boker gak tuh dia tuh aduh bang keluarganya si anu katanya punya motor modelan kayak motor abang alhamdulillah berarti kan berarti kan gak perlu morotin anak orang aduh-aduh pochnya apa ya bang saya pake pochnya joywe tuh joywe joywe enak nih awet udah tiga tahun gak ganco ayo ini gue mau iseng ah gue mau iseng kalau kagak ada yang ngasih macan gue gak jadi ngelanjutin video yang terakhir nih gue react biarin gue dibilang ngemis ngemis online bodo amat mau dibilang pansos pansos biarin ayo kalau kagak dikasih macan gue kagak mau nge-react yang terakhir gue mau ini aja gue mau nontonin gue ngerokok aja lu nontonin gue ngerokok kalau enggak lu kirimin gue tiktok universe lu rasain yang terakhir gue bikin kentang itu gue kasih 4 ap kasih 4 ap budavina ap budavina ayo mana nih yang sultan-sultan nih kagak ada yang nonton gue nih ya bang rokoknya sama sama suamiku lagi ya begini emang enek rokoknya gue murah lagi mundur ah gue gak tau emang mau masak ya gue kagak mau kalau kagak dikirimin tiktok universe gue kagak mau kagak mau nge-react yang terakhir gue pikirkan karena gue yakin kagak ada yang bakalan ngasih itu cara gue membatasi diri namanya gak tiktok universe tiktok universe ayo ayo kalau ada yang ngasih tiktok universe gue mau udah gue react nih video terakhir nih gue kasih waktu ini sebatang rokok kalau ada yang ngasih tiktok universe video terakhir gue react ini videonya yang ini nih gue play ya gue play ya nih gue play nih videonya yang ini nih saya tetap dengan Fadil masih setia menanti sampai sampai situ aja dulu tuh itu yang bakal gue react tuh ayo kalau kagak dapet tiktok universe gue gak react gue gak respond biarin gue di bilang ini cari apa namanya ajim mumpung biarin kali-kali kan tadi beliau juga yang bilang wah dia mau ngoce-ngoce begitu buat bikin engagement mbak gue aja dah jangan adik gue gue aja dah yang naikin engagement dia mah engagementnya udah tinggi banget udah tinggi banget engagementnya ayo kalau gue aja dah bayan nih kan mahal well pastilah masa iya murah makanya gue pilih yang paling mahal ayo ada yang kagak ada sultan nih 1700 orang kagak ada ya nih yang ngirim barang satu nih tiktok universe ah keceber saya keceber keceber oke iya bang paket eh kaget saya iya bang bentar bang ayo tiktok universe satu gue coba kirim gue coba kirim dan klik gipsinga malah digigit bang bukan malah digigit ya angkat tua bang buat liberasi kan gue kagak nyuruh lo yang ngirim yang nonton kismin semua termasuk saya sama ini kan gue bilang tadi ini cara gue buat ngebatesin biar gak banyak ngomong biar gak sok ngoceng-ngoceng kagak-kagak kejunturungan bang bang ya ngapik ayo sultan t.u pada t.u mas sultan jadi sama kayak gue lagi nyanyi ya kalau gue lagi nyanyi nih tiba-tiba ada yang sosok nge-request gue bilang astagfirullahaladzim gue udah punya playlist kalau lu mau ngacak-ngacak playlist lagu gue iya potong dulu dikit pakai pisau yang mana gak ada sisanya tuh kalau lu mau ngacak-ngacak playlist gue boleh tapi kasih gue donat 10 pada mental kan tuh nah memang tujuan gue biar gak pada nge-request ini om singa pertama ya singanya moticon kan main pinter gue habis tukar koin yang ada malah cuma isi ulang koin aduh boleh potang kabang ntar temen-temen patungan ini kalau gue lagi live nyanyi lagi nyanyi bang lagu ini bang lagu itu eh lu kata lu lagi di cafe di cafe aja nyawer dulu baru lu request di cafe aja nyawer dulu request di tiktok apalagi gue udah punya playlist playlist gue mau diubok-ubok gak pake gue lo mau ngacak-ngacak playlist gue boleh lo kirimin dulu gue 10 donat tapi ada tapi ada aja yang ngiseng budapina salah satunya budapina tadi saya liat ibu komen ini salah satu orang yang suka ngisengin saya lagi live tujuan tujuan saya kayak begitu kelakuannya 10 donat dulu baru lo request satu lagu biar orang kagak pada request jay yang minta saweran iyalah kalau sekarang emang gue minta saweran biar lo pada kagak bawel makanya gue bilang ini cara gue ngebatasin diri nah gue bikin lo kentang kagak gue yakin kagak ada yang bakal ngasih tiktok universe gak bakal ada yang ngasih makanya gue sengaja biar gue gak usah komen tapi gue kasih bocoran video yang mau gue komen sebenernya hape nih gue setel lagi misalnya cinta itu dari masing-masing orang jadi kalau buat orang tua ngatur atau apa orang tua wajib mengasih tahu hanya itu jadi kalau buat ngatur ini lalu harus ini apalagi kalau dia melarang cinta itu ada karena ekonomi beda tidak beres duit karena ekonomi itu beda itu di dalam agama pun gak boleh seperti itu tapi kalau 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 loli muncul udah gak cinta gimana kalau loli muncul udah gak cinta udah berubah perasaannya gimana berarti udah siap pisah ya ada yang merasa kaya tuh video yang mau gue react ayo satu tiktok universe siapa yang mau ngasih baru udah gue react tuh eh udah gatal banget ini gue mau nge-react itu sok bawa-bawa agama kan tuh sok ngajarin cara jadi orang tua gimana lalu aja masih umur 20 bambang ayo pengen tau gue ayo ada kagak nih yang mau ngasih nih biar gue juga gatelnya enak gatelnya enakan tuh Masya Allah teh gue kecelup nyamuk lihat orang mau kecelup lalat ya ini menyamuk tuh bisa-bisanya dia nyemplung ke teh gue nyamuk astagfirullahaladzim aduh bisa-bisanya istighfar bolak-balik ngeliat tuh video nyamuk nyemplung ke teh gue bagaimana ceritanya coba biasanya kan malalat ya di rumah gue maka gak ada lalat Alhamdulillah kalau nyamuk emang lagi musim ini bisa nyimbrung dia ikutan malah ke cemplung di teh ya nyamuk nyamuk sih kali nyamuk minum teh kalau gitu habis-habisah gue gelarin teh aja biar gue kaget nyamuk tehnya digaruk bang kali aja dia gatel abis dinyamukin ya begitu ya aduh mas saya 48 tahun ngajarin anak saya aja belum sempurna mas mau anak kecil sama mau anak itu di itu pak enakan pak ngedengar videonya pak gemes pak ya saya gemes nih saya pengen pengen saya komen cuma saya saratin benernya saya ngebatesin diri saya buat gak komen cuma batas itu bisa ditembus kalau ada yang ngirim tiktok universe satu biji gue gue yakin kagak bakal ada yang ngirim makanya gue jadi gak perlu komen kan biar kate gue udah gedeg banget ini hati gue bang jangan nanti di band kagak bu udah ada settingannya sama enang aja enang aja dia kenapa jadi dimanggilin dokter Rocky woy woy jangan beliau lagi ribet lagi sibuk kerja malah dokter Rocky dipanggilin astagfirullah dimensin segala jangan jangan emang dokter Rocky jangan kata tiktok tiktok universe sebiji dikirim 10 sama dia bisa-bisa disuruh ngoce gue seharian jangan ayo ini udah dua video gue react buat yang telat-telat syukurin lo nonton nanti di video-video yang bakal share sama orang yang udah ngerekam video gue ini gak keberatan gue rekam aja bro rekam serius rekam pakai tadi sebelum mulai gue tanya udah pada ngerekam belum udah pada siap belum nah udah pada siap udah pada ngerekam nih gue ngomong buat yang baru nongol lo telat udah dua video gue react video yang mana nah lo cari ntar tuh di blow di toet coba lo follow akun di toet nah dia sering tuh dia cakep tuh ngambil potongan video sesuai konteks bloody toet tadi gue udah pin tuh akunnya bro masih ada lo bro 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 bloody toet masih ada lo biar gue pin lagi akun lo biar pada liat kan gue yakin lo man nanti bakal nge-repost nih videonya bro bloody toet meneh nongol nge-repost gue bacain komen aja dulu dah nih saya pendukung keluarga bang edwin saya juga punya anak perempuan bang semoga keadilan di tangan keluarga bang bukan di tangan saya keadilan bu keadilan di tangan hakim kalau keadilan di tangan saya udah kelar tuh orang bukan keadilan bukan di tangan saya kita serahin semua ke pihak penegak hukum makanya namanya dan namanya hukum positif kita gak pake hukum rimba ini kan pelan-pelan nih kasusnya jalan naik dari sidik dari sidik dulu nih di sidik dulu dipanggil dulu nih para pihak para pihaknya itu adalah terkorban ada saksi ada pihak terlapor ada pihak pelapor dipanggil tuh semua para pihak kita dari pihak pelapor nih saksi-saksinya udah disajikan sudah diambil keterangannya bukti-bukti HP lagi udah ada visum ya kan bukti video bukti HP lah ada tuh intinya kan kasus itu bisa naik ke tingkat sidik ketika sudah ada tiga alat bukti kuat yang masing-masing berbeda ya gitu kan ada ahli ada dokumentasi ada ucapan itu kalau tiga itu lu udah kuat bukti lu itu insya Allah naik ke sidik sekarang kan udah naik ke tingkat penyidikan begitu aja kita mah kalau dibilang semoga keadilan di tangan keluarga Bang Ewin keadilan bukan di tangan keluarga saya keadilan itu nanti datangnya dari hakim gitu kalau keadilan di tangan keluarga saya saya duluan yang bergerak nanti nanti saya duluan yang bergerak bahaya makanya saya paling takut sama diri saya sendiri selain yang paling utama kita takut sama Allah subhanahu wa ta'ala kita mah hidup yang baik-baik aja kita mah hidupnya merendah aja udah merendah merendah mah buat meroket begitu kan katanya merendah aja merendah kalau saya mah apa yang mau saya sombongin itu motor saya dibeliin saya mah kalau kagak dibeliin juga saya beliin dirin ntar gak tau kapan gak apa-apa gue mah kagak minta di-give kagak minta gue cuma bilang tadi kalau mau gue lanjutin respon gue untuk video yang tadi gue setelin audionya tuh biar gue ngomong gue kasih tuh kasih gue tiktok universe barang sebiji aja baru deh tuh yang mana gue yakin pada kagak ada bakal yang ngasih jadikan tujuan gue adalah biar gue gak usah ngoment bang kerja di mana saya ternak tuyul siapa yang beli motornya adek saya saya ulang tahun dikasih kado katanya mau begitu bang bang mau serikan yudah 600 orang kagak ada barang yang ngasih tiktok universe kan bagus kan ada ada topi ultahnya mayan kan tuh kan kemarin banyak yang bilang wah ini yang dari ono bilang wah abangnya sama pansos aji mumpung aji mumpung dia mentang-mentang mentang-mentang lah ngapain gue pansos kalau gue mau pansos mah 15 tahun yang lalu gue udah jadi artis hari ini udah tajir melintir gue ngapain gue pansos kagak pake pansos-pansosan gue mah ngapain gue hidup pake jalan gue sendiri kagak saya lagi kagak ngopi saya lagi minum teh ngapain ini masalah dibilang pansos dibilang aji mumpung nah sekalian ani-ani nih gue ni aduh bang edwin bunda gak sabar liat terlapor itu di ringkus insyaallah bang yang nantangin rubuhin rumahnya ntar kita lihat dah kita lihat kita lihat kagak usah gue komenin macem-macem yang kayak gitu sekarang sekarang jam berapa ya 10.45 ya kan sekarang 10.45 masih ada yang bisa saya kerjain masih ada urusan enak masih bisa saya beresin yang lain nih dikit lagi nih kalau ini habis saya udahan live-nya gak jadi saya ngeri ngerespon video yang terakhir bang video yang mana bang nih saya kasih denger lagi videonya saya kasih denger lagi videonya dah video yang ini jadi masih setia kalau orang sudah mampus jadi kalau misalnya cinta itu dari masing-masing orang jadi kalau buat orang tua ngatur atau apa orang tua wajib ngasih tau hanya itu jadi kalau buat ngatur ini harus ini apalagi kalau dia melarang larang cinta itu ada karena ekonomi beda tidak bersedui karena ekonomi itu beda itu di dalam agama pun gak boleh seperti itu kamu yakin mampu biaya kecil tapi kalau kalau Loli muncul udah gak cinta gimana Del kalau Loli nanti muncul udah gak cinta udah berubah perasaannya gimana Del kita lihat berarti udah siap pisah ya Del kenapa merasa kaya bisa menutupi Loli Pak Del jangan lagi-lagi dari kekayaan bukan kekayaan tapi yang pasti saya nah itu video itu yang mau gue komentarin tuh ayo satu tiktok ini Pak 12 juta iya emang makanya kagak bakal ada yang ngasih kan ya kan kagak bakal ada yang ngasih gue tau sengaja lu pada gue kentangin sebenernya biar pada kentang jadi kan enak gue kan gue bilang itu cara gue ngebatesin diri biar orang gak gak pada tau gue mau ngapain gue usah banyak ngomong banyak ngomong mau banyak salah bang banyak ngomong tuh banyak salah banyak ngomong tuh banyak kepleset banyak ngomong ntar lu jadi tahu kenapa gue bilang jadi tahu ntar lu digoreng digorengkan banyak ngomong malu ntar jadi tahu digoreng asik kan gue syarat gue mau gampang tiktok ini persub biji baru gue komentarin untuk video yang tadi gampang-gampang bangke bang motor yang merah kado ulta betul ngomong ntar lu jadi tahu kalau lu udah jadi tahu ntar lu digoreng kalau lu udah digoreng lu dimakan dicocolin sambal dikasih cabai rawit diaduk-aduk pakai cuka gula merah jadi tahu gejerot apa lagi emang tahu gejerot enak bang kita bujek-bujek dulu baru kita siram tuh cor mantep kan kita siram ke matanya itu bumbu tau gejerot asik seru kan iya makanya jangan banyak ngemeng gue juga ngebatesin diri gue buat ngemeng gue statement gak banyak-banyak kan nah ini kalau mau gue statement yang terakhir video yang terakhir tadi kan gue dodododohnya gue bilang ayat tiktok ini gue komen yang mana gue yakin kagak bakal ada yang ngasih karena gak penting juga statement gue emang gak penting statement gue gue yakin makanya gak bakal ada yang ngasih makanya syarat gue kayak gitu gue bikin biar gue juga gak usah ngomong biar lu pada kentang kalau anda merasa sebagai pemain ya saya produsernya kalau situ pemain saya yang rekrut pemain baru jadi pemain aja belagu yang lelawan produser suset aduh ya bukan masalah orang susah bukan masalah orang kaya bu bukan saya ini lagi ngebatesin diri saya biar gak banyak ngoceh perkara begituan gak enak bang kentang hanya kalau ada kentang digoreng lagi enak dia jadiin french fries cocoli saus makan pake nasi kentang goreng makan pake nasi coba aduh kentang goreng dimakan pake nasi kita orang Indonesia segala kita makan pake nasi tau gejerot makan pake nasi kentang goreng kita makan pake nasi apalagi ketoprak gue nasiin batagor gue nasiin indomie gue nasiin apalagi yang gue nasiin pizza pernah gue kesambut makan pizza pake nasi pernah gue pengen tau makan pizza pake nasi enak gak sih enak burger gue nasiin gue bokar gue pretelin tuh burgernya ada seladanya ada tomatnya ada dagingnya ada kejunya kalau digelar kita makan pake nasi enak rotinya kita aur-aurin aja aduh sebelah makan pake nasi baso gue makan pake nasi mie ayam dinasiin yang belum gue jejel pake nasi cuma bubur ayam aduh aduh yang belum gue jajel pake nasi makan cuma bubur ayam belum gue jajel tuh bubur ayam pake nasi belum pernah gue seumur-umur makan kayak begitu sampai nyari sampai nyari gue hidup gue belum pernah jajel bubur ayam pake nasi gue bingung makannya kalau kita makan bubur kan pengennya lembut kalau diamprokin nasi kan kagak jadi lembut aduh es krim pake nasi nah kalau es krim apalagi es krimnya yang pake cup tuh saya kalau makan di sono tuh di burger nging sama di mcdonald dulu di mcdonald sama di burger nging itu saya beli sundae saya beli kentang itu es krimnya saya cocok-cocok wah enak banget itu enak tuh es krim dicocok-cocok pake french price tuh es krim sundae tuh nyot-nyot-nyot-nyot mau enak dah kalau yang belum pernah jajel jajel dah lu beli es sundae es krim sundae terus lu beli french fries lu cocok-cocok serabi telur aduh jadi bubur ayam topping nasi kan astagfirullahaladzim bubur ayam topping nasi aduh mereka makan es krim sundae beli french fries cocok-cocok itu enak banget enak banget asli gua kagak bohong anak gua aja tuh gua ajarin kayak gitu doyan spil motor itu motor tuh apalagi yang mau dispil bulan ini bahasa apa sih kagak tahu gua juga bahasa apelan begitu rokoknya udah habis ya waktu udah habis ya berarti rokoknya udah habis saya udah matiin rokoknya tuh tuh lihat tuh rokoknya udah dimasukin ke puntung berarti udah selesai kan saya gak perlu tuh nge-react video yang terakhir nah saya ulang dikit dah video manis yang mau diri ekbang biar lu pada kepo nih video ini yang mau saya reak nih kalau orang sudah mampu sudah dewasa apa tuh nunggu masih setia nunggu jadi kalau misalnya cinta itu gak ada nanti bukan kalau orang sudah mampu sudah dewasa lo disurnahkan untuk rumah tangga pertanyaan apa tadi apa tuh nunggu masih setia nunggu jadi kalau misalnya cinta itu dari masing-masing orang jadi kalau buat orang tua ngatur atau apa orang tua wajib ngasih tau hanya itu jadi kalau buat ngatur ini lu harus ini apalagi kalau dia melarang larang cinta itu ada karena ekonomi beda tidak beresetulih karena ekonomi itu beda itu di dalam agama pun gak boleh udah gak cinta udah berubah perasaannya gimana kita lihat berarti udah siap pisah ya merasa kaya bisa menghidupi lo lupanya tapi dia mau gue aslinya gue cuma nunggu satu tiktok universe gue respon gue kasih tau apa yang ada di kepala gue gue keluarin kaget kaget gue tandaan cuma kan tadi gue bilang syaratnya tadi satu tiktok universe sama waktunya adalah satu batang rokok cuma sekarang batang rokoknya udah habis batang jadi udah kaget ada kan yaudah kalau gitu saya sudahi dulu live saya biar padai kentang syukurin enakan dikentangin saya udah dulu ya sesuai dengan ngomongan saya laki-laki mah yang dipegang ngomongannya bu pak abang nonen canging ya babe laki-laki yang dipegang ngomongannya dulu kalau laki-laki mulutnya kagak kepegang jangan lu percaya seumur hidup apalagi kalau laki-laki kebanyakan ngomong percaya lah itu tukang bohong ya kalau gitu saya mau pamit terima kasih buat teman-teman yang udah pada ngegruduk kemari ayo yang ngegruduk kemari sampai 3000 tadi yang nonton tadi 3000 pecah pecah rekor gue yang nonton kalau gue live nyanyi biasanya cuma cepet 200 giliran gue ngece kayak begini yang nongol 3000 gue tau sekarang lu mau nyiap lu pada senang keributan gue mah kagak gue kagak mendingan lu unfollow gue sekarang lu unfollow mendingan gak usah lu ngikutin gue gue mah kagak senang keributan gue mah senyap kalau gue berisik itu mau gue ketawa-ketawa gue berisiknya jadi sekarang gue tau nih follower gue sebanyak itu tujuannya cuma pengen ngeliat keributan mendingan lu unfollow gue sekarang lu pada demen gosip lu pada demen orang ribut lu pada demen orang berantem ntar buat lu goreng-goreng lagi buat lu jadiin bahan bacotan diantara temen-temen lu diantara lu tetangga-tetangga lu diantara lu siapapun itu lu ya ntar ntar dulu gue belum kelar ntar ya mendingan lu sekarang kalau yang tujuan lu kayak begitu lu unfollow gue sekarang jadi nakun gue isinya cuma 20 orang berapa itu berapa orang siang gue follow sisanya itu aja tuh itu aja tuh unfollow aja gue kalau lu pada demen keributan gak usah follow gue ya salah salah orang lu salah orang kalau lu mau follow gue buat nyari keributan salah orang gue mah kagak demen keributan gue orang ngisenyap kalaupun gue ketawa-ketawa ngakak-ngakak itu untuk hal yang lain ya rasa dimarahin online biarin tadi 3.000 orang nonton cuma pengen denger gue ngomenin itu videonya si Ono pada kepo pada pengen jadiin bahan gibah pada pengen jadiin bahan omong-omong kagak penting biar kata gue bilang ini urusannya penting ini kasusnya yang penting bukan respon-responnya bukan respon-responnya maka gak penting yang penting itu kasusnya jalan lu liat ntar kalaupun nanti ada pengadilan lu liat pengadilannya kayak AP AP KTH kentara kan ada humasnya ngomong ibu Nurma mungkin ngomong AP mungkin ada dari humas pengadilan mungkin kalau terjadi pengadilan ngomong dari situ aja lu telan gak usah respon sana respon sini yang gak usah jadi kalau tujuan lu follow gue cuma buat nyari gue ngomong respon AP nih dia mau ngapain mau ngomong AP nih wanyinyu salah orang lu mendingan lu unfollow gue lu unfollow jadiin follower gue sisa 20 kagak apa AP gue gak usah live-live lagi bodo amat gue kagak rugi ini bukan tempat gue nyari duit bukan tempat gue nyari duit bukan lu report akun gue sekarang lu matiin gue kagak nangis gue kagak sedih gue nyanyi gue ngedram gue bikin karya itu legacy gue nyanyi gue ngedram itu olahraga gue hobi kalau gue berprinsip kalau lu gak bisa ngomong yang baik mendingan lu diem ingat udah ada itu kalau ngomong sunah sunah apa ayat ada jika kau tidak bisa berkata yang baik lebih baik diam gue lebih pilih itu gue lebih pilih itu kalau tadi akhirnya gue ngerespon ngerespon lu lihat respon gue dah ada gak gue ngomong yang kagak kagak ada gak gue ngomong yang sifatnya HP gimana yang rasa-rasanya negatif pasti lecet kaki lu nah iya kan lecet kan kaki lu kan syukur yaudah lu beli datur sepatu lagi tuh ntar tuh gak bisa mahan dari pantepal digedein bang jadi stand-up komedi aja jokes-nya pas banget ya saya lagi-lagi mau menghimbau nih kalau teman-teman semua disini yang yang follow saya cuma buat pengen lihat saya bikin keributan keributan yang saya bikin cuma kalau saya nyanyi sama saya mukulin drum doang jadi kalau mau nyari saya yang memprovokasi kagak bakal kagak bakal nemu lu lu gak bakal nemu gak bakal nemu lu kayak gitu jadi kalau lu udah gak nemu yang kayak gitu rasa-rasanya kurang nih ah gak enak nih unfollow gue blok blok sekalian lu blok kalau rase-rasenya lu anggap gue ah nomorannya orang kagak penting lu lu report rame-rame nih 1300 orang nge-report gue akun gue tumbang dijamin gak usah banyak-banyak 1300 cepe aja gue tumbang tuh akunnya gue kagak bakal nangis tapi gak bakal gue nangis enang aja gak bakal sekarang ini bukan tempat gue nyari duit kok rejeki gue ada di tempat lain insyaallah nih pada nanyain lu sini 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 lu gue gini udah sekali itu halo 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 dah bentaran aja cabut sona lo bentaran aja gak usah lama-lama dia banget jadi op ya gue mau op makasih udah diingetin gue ngomong mulu dari tadi maaf ya kalau gitu gue mau minta pak izin pamit dulu kalau tadi gue ada yang ngomong-ngomong salah gue ada rasa-rasanya songong gue minta maaf ini gue manusia gue minta maaf ya kalau ada omongan gue yang dirasa-rasa bener dirasa-rasa wah abang ini cakep banget omongannya percayalah itu bukan dari gue percayalah omongan-omongan yang baik-baik itu yang benar tadi itu bukan dari gue tapi dari Allah subhanahu wa ta'ala yang punya dunia sambil gue pamit ya wassalamualaikum mermut wabarakatuh paling gue nanti live lagi nyanyi kalau gak gebugin drum dadah